Siapa yang tidak mengenal bintang televisi ternama Mohit Malik? Aktor ini memberikan penampilan yang luar biasa dalam Kulfi Kumar Bajawala. Mohit Malik berhasil mendapatkan simpati penonton sebagai sikander yang baik hati. Dalam salah satu wawancara dengan media, Mohit Malik membuat pernyataan mengejutkan yang menyatakan bahwa dia awalnya menolak Neham Arda. Neham Arda adalah lawan mainnya di serial Dolly Armanoky. Di serial ini, Neham Arda berperan sebagai Urmi Singh, seorang gadis di Jansi yang bermimpi menikahi pria sempurna yang mungkin menjadi pangerannya yang menawan. Pernikahannya lalu diatur dengan Mohit yang di sini berperan sebagai seorang pengusaha kaya, Samrat Singh Ratore yang egois, sombong, pemarah, dan berhati dingin. Mohit Malik mengungkapkan bahwa ketika produser Pearl Gray menceritakan alur cerita serial Dolly Armanoky kepadanya, dia menolak peran tersebut karena dia tidak ingin memainkan karakter seperti itu. Mohit kemudian menyampaikan apa yang membuatnya berubah pikiran. Suatu ketika, sekitar tiga bulan setelah Mohit menolak tawaran itu, dia menerima telpon dari Pearl Gray yang memberitahunya bahwa aktor yang seharusnya memainkan peran itu tidak muncul untuk pemotretan promo serial tersebut. Produser Pearl Gray berusaha meyakinkan Mohit Malik untuk mengambil peran itu. Sebenarnya Mohit memiliki beberapa proyek lain yang sedang dikerjakan tetapi akhirnya mengambil peran Samrat yang dia yakini sebagai keputusan yang baik. Terima kasih telah menonton!